Wargo Kabupaten Kerinci dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki mengapung di sungai Batang Merao. Jenazah laki-laki ikut diduga sekok pelajar di salah sekok sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci. Sesosok mayat ditemukan mengapung di sungai Batang Merao, menggirjakan wargo desa Tanjung Pauhili, jamatan Tandau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Mayat tersebut ditemukan wargo pada Selasa 12 Mei 2020 sekirap pukul 11 siang. Mayat korban tersangkut di dekat kayu di sungai Batang Merao. Wargo terlihat menonton baik dan tidak ada wargo yang berani untuk mengevakuasi mayat. Tidak lama kemudian, wargo korban histeris melihat sosok mayat yang mengapung di sungai. Wargo mencoba menenangkan keluargo korban agar mau menenangkan diri. Wargo korban terpaksa dituntun ke tepi sungai namun ia tetap berontak dan histeris. Menurut informasi, Mayat yang ditemukan tersebut bernama Nopak, wargo desa kotopata kecamatan Danau Kerinci Barat. Benderi Jet People Napa